Kemenangan atas Singapura Singapura setidaknya membuat posisi Thailand di kelas men sementara aman, poin sama dengan Malaysia tapi kalah jumlah gol saja. Melihat kondisi seperti ini rasanya akan sangat sulit bagi Thailand untuk bersaing dengan timnas Indonesia jika mereka bertemu di bebak semipinal atau mungkin bebak pinal. Seperti inilah komentar orang Thailand usai susah payah mengalahkan Singapura. Mereka rajin berinvestasi dalam membeli pemain berbakat untuk bergabung dengan klub. Guna mempertahankan mereka selama setahun namun mereka bermain bersama dalam melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Keluar ke samping, tidak dilempar, putar ke kiri, lingkari ke belakang, putar ke kanan apakah mereka goyah. Melewati tengah, memantul 1-2 kali atau nyaris tidak menembak jauh. Melihat tim U16, kemampuan sepak bola mereka tampak jauh lebih baik. Seharusnya, dimulai sejak bebak pertama, ciptakan permainan. Waktu menangkap bola, mengoper bola, mencari posisi tidak semulus tim muda. Ritmenya terlalu buruk, bola memantul dan memantul dan tersangkut di kaki. Tidak ada imajinasi dalam bermain, berani dibandingkan dengan U16. Masih belum terlihat lebih baik dari Singapura, bergerak sangat lambat, tidak bisa menggerakkan bola maju mundur, tidak bisa berbuat apa-apa. Bermainlah seperti juara Eropa, seperti Spanyol. Jika Anda tidak bisa bermain, tinggalkan. Kurangnya keterampilan, kurangnya imajinasi, kurangnya koordinasi, kurangnya kemampuan untuk melakukan penetrasi, kurangnya percaya diri satu sama lain. Benar-benar kurang dalam segala hal. Duduk dan menonton tanpa ada bias sering sekali tadi malam. Ini sangat buruk, apakah karena pelatihnya atau apa, saya hanya ingin memenangkan pertandingan ini dan bertahan sebelum pertandingan berikutnya, sebelum berganti pelatih. Telah ditunjukkan bahwa tim nasional mereka harus mengambil pemain top dari generasi mereka. Ini tidak seperti mengambil apa yang Anda pilih untuk disimpan di camp Anda sendiri. Menunggu kejuaraan Asia dan lolos ke piala dunia, kita akan tahu bahwa tim ini tidak mampu mengatasinya. Tertahan selama 2 tahun dan bisa bermain seperti ini dianggap sebagai sebuah kegagalan, baik bagi pemain pelatih maupun klub yang menahan mereka. Bermain sebagai tim, Anda tidak bisa membangun. Anak-anak tidak memiliki keterampilan mengangkat bola satu berbanding satu. Jadi, mereka hanya mengoper satu sama lain dengan cara yang membosankan. Mereka juga tidak suka membawa bola ke depan, tidak membalikan bola. Fokus mengoper dari belakang, sementara di lini tengah lapangan tidak bisa menyambungkan bola dari belakang ke depan, tidak bisa bertaruh pada bola, tidak bisa melempar bola dengan akurat. Di sisi sayap, tidak memiliki kemampuan untuk meluncur dan operan tengah yang akurat. Masalahnya adalah pelatih sering berganti, jadi tidak konsisten, padahal seharusnya generasi ini paling konsisten. Buang-buang waktu memindahkan bola, maju mundur dan bola bergerak sangat lambat. Tim telah bersama selama setahun, tapi hari ini kami bermain seperti baru bergabung dengan tim selama 2-3 hari.